Miss, Miss, bagaimana caranya supaya anak saya lebih suka latihan piano? Mam, saya percaya bahwa musik bisa menjadi lokus untuk kehidupan yang lebih baik. So, let's educate musik for life. Kita akan membahas apa yang anak-anak makan. Karena makanan dengan mudah bisa membantu anak-anak untuk fokus dan membentuk mood mereka menjadi lebih baik. Jarang ada toddler ataupun anak-anak yang karena ngantuk maka mereka punya tantrum tidak bisa dibujuk. Tetapi kalau tantrum anak-anak ini tidak bisa dibujuk artinya mereka sedang dalam keadaan yang lapar. Nah, jarang parents mengatakan bahwa anaknya itu lapar. Mereka merasa anaknya sudah cukup diberikan makanan. Nah, yang parents tidak tahu adalah apa yang anak-anak ini makan lalu efeknya itu kira-kira berapa lama. Nah, jika parents memberikan full karbo seperti nasi, mie, pasta, maka parents bisa sure bahwa 2 jam setelah gigitan terakhir mood mereka dan konsentrasi mereka masih bagus. Hanya selama 2 jam aja ya, Mam. Nah, tetapi jika kita memberikan mereka makanan seperti cereal, buah, jus, susu, atau oatmeal, atau roti, atau cemilan lainnya, dan biasanya maksimum mereka itu punya good mood itu hanya 30 sampai 60 menit saja sejak gigitan terakhir. Jadi, parents, you have to know kapan mengajak anak-anak ini latihan piano. Jangan dilakukan ketika mereka sedang lapar-laparnya. Bagaimana kita bisa mereteksi mereka lapar? Mami bisa mulai perhatikan biasanya anak-anak itu mulai merengek, mulai berantem dengan siblingnya, atau mulai merengek kepada Mami biasanya di jam 11 siang, atau di jam 3 sampai jam 5 sore. Kenapa ya, Miss? Karena itu adalah jam-jamnya mereka lagi lapar. Lalu bagaimana kita mensiasati jika mereka harus belajar di jam-jam lapar ini? Maka, Mami bisa memajukan waktu snack time mereka. Tetapi, hati-hati dalam memberikan apa yang mereka makan, karena nanti bisa mengganggu appetite mereka, dan itu bisa menjadi masalah yang berbeda. Bagaimana kalau kita snacknya, kita berikan protein. Jangan buah, jangan karbo, jangan yang lain, tapi kita berikan mereka protein. Sehingga, pada saat nanti mereka akan makan, tentu appetite mereka sudah reduce significantly. Dan kita tidak perlu khawatir terlalu banyak, karena pada saat itu semua protein sudah dimakan oleh anak-anak. Dan kita hanya tinggal memberikan karbohidrat saja. Nah, jadi Mami sebelum ajak makan, eh sebelum ajak latihan, jangan lupa ya anak-anak itu harus mulai kenyang. Dan jangan lupa juga, Mami yang mengajak latihan pun harus dalam keadaan kenyang. Karena jika Mami tidak dalam keadaan kenyang, Mami pun bisa dengan mudah lebih emosional. Semoga latihan penuh bisa membawa kehidupan menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton!